Bismillahirrahmanirrahim Saya akan membaca pada kesempatan kali ini Tafsir yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawallia Sha'rawi Tepatnya pada Tafsir khawatir Muhammad Mutawallia Sha'rawi Waalaika engkau harus Anta tabayana menjadi terang Hadhil amaliyata pada proses ini Atau amaliyata al-jinsi Proses seksual Atau proses jima Faqaddim maka Sajikanlah olehmu Linapsika untuk dirimu Syai'an pada sesuatu Yurihuka Yang menyenangkanmu Waf'al dan lakukanlah olehmu Ma pada sesuatu Alamana yang telah mengajarkan Na kepada kami Rasulullah s.a.w Siapa Rasulullah s.a.w Sa'atan pada satu saat Pada satu waktu Tak tidatang hadhin ni'matu apa ni'mat ini Ya ni'mat berjima itu Wata kata ribu Dan mendekat Siapa kamu Min zaujatika Pada istrimu Labudda seharusnya Antusam yallaha Engkau menyebut nama Allah Atau membaca Bismillahirrahmanirrahim Atau bismillahi Wa yakulu Dan berdoa Allahumma jannibini syaitana Allahumma wahai Allah Jannibini Jauhkanlah aku Assyaitana Daripada syaitan Wajannibis syaitana Dan jauhkanlah olehmu Assyaitana Syaitan Ma atas sesuatu Razakatani Yang engkau telah memberikan rizki Ni kepadaku Katanya Assyikh Assyarawi Ketika kita Berjima Dengan pasangan kita yang halal Maka Dahulukan sesuatu Atau sajikan sesuatu itu Yang menyenangkan Dan lakukan sesuatu Yang telah diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Artinya mengikuti apa Yang sudah dilakukan oleh beliau Di antaranya adalah berdoa Dan engkau mendatangi istrimu itu Seharusnya menyebut nama Allah Atau membaca Bismillahirrahmanirrahim Dan berdoa Allahumma jannibini syaitana Wa jannibis syaitana Ma razaqtani Ya Allah Jauhkanlah aku Daripada syaitan Dan jauhkanlah syaitan Dari sesuatu Yang engkau telah memberikan rizki Kepadaku Iaitu yang dimaksud adalah Anak Wa inda ma ya'ti al-muslimu ahlahu Ketika lelaki yang beragama Islam Mendatangi istrinya Menjima istrinya Wa yan sya'u walidahu Dan ia membentuk anaknya Falai yakuna maka tidak akan ada Li syaitani Setan alaihi pada walidahu Atau pada anaknya Dakhlun merasuki Katanya syekh Muhammad Mutawalli as-Sya'rawi Ketika seorang muslim ini Mendatangi istrinya Dan kemudian ia membentuk anaknya Maka Syaitan tidak bisa merasuki anak itu Kalau dia tetap Membaca doa Bismillah Allahumma jannibin syaitana Wa jannibis syaitana Ma razaqtani Wa qala Dan berkata Ba'adul ulamai Siapa sebagian ulamak La yumkino Tidak mungkin Ayyu as-fira Memberikan pengaruh Fihi kepada anak Siharun apa sihir Limada Kenapa Kullu dhalika semua itu Menurut sebagian ulamak Bahkan sihir pun Tidak bisa memberikan pengaruh Kepada anak Yang anak ini Ketika dibuat oleh bapaknya Membaca Bismillah Allahumma jannibin syaitana Wa jannibis syaitana Ma razaqtani Kenapa kok semuanya itu terjadi Mari kita akan Melanjutkan Li annaka Karena sesungguhnya kamu Saatan pada satu saat Istambatahu telah Menanamkannya Istambatahu telah Menanamkan siapa kamu Hupada anak Ayy zaratahu Yakni menanamkan kepadanya Zekarta Engkau menyebut Al-Mumbita Kepada zat yang menumbuhkan Wahu sedangkan Adapun zat yang menumbuhkan Allahu azza wa jalla Adalah Allah yang maha agung Dan maha mulia Wa madumta zekarta Anak Anak kecil itu Atau bayi itu Akan tumbuh Bayi Yang bapaknya Melupakan Allah Artinya Tidak menyebut Nama Allah Tidak membaca Bismillah Dan tidak membaca Doa Jima tadi Agar Anak Anak Yang dilahirkan Oleh istri-istri kita itu Dijaga oleh Allah Kemudian Tidak tersentuh Syihir Dan tidak menjadi Mangsa Atau Korbannya Syaitan Wa akkadahu Dan menegaskan Hu Pada keterangan Ma yeli Keterangan berikut Minal khabari Dari hadis Wahu Ma ja'fil Bukhari Hal itu Adalah Keterangan Yang ada Pada kitab Sahih Imam Al-Bukhari Waghairihi dan yang lain Anibni Abbas Dari Abdullah bin Abbas Kala Ia berkata Kala bersabdaan Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Siapa Nabiya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Law anna ahadakum Andai saja sesungguhnya Salah satu di antara kalian Bizaata jika telah mendatangi Siapa salah satu di antara kalian Ahlahu pada istrinya Kala Ia berkata Allahumma wahai Allah Janibni jauhkanlah aku Assyaitana daripada syaitan Wajanibis syaitana dan jauhkanlah syaitan Ma razaktani pada suatu Yang telah engkau rizkikan Kepadaku Fa inkana bainahuma waladun Jika di antara kedua Suami istri ini Ditakdirkan anak Lam yaduruhu syaitanu Maka nisjaya syaitan tidak akan Memberikan bahaya kepadanya Walam yusallit alaihi Dan syaitan juga tidak akan Menguasainya Dari sini kita harus sadar Kita harus paham Bahwasannya Urusan menjima Atau kawin Ini tidak hanya sebatas Masuknya penis ke dalam farji Tapi jangan sampai lupa Apa yang terjadi setelah Masuknya sperma ke dalam farji istri Yaitu istri insyaallah akan hamil Dan anaknya bagaimana Maka dari itu Ayo dibaca bismillah Dan ayo dibaca doa jimaknya Insyaallah anak kita Termasuk anak-anak yang terjaga Bacaan ini sebenarnya pendek Tapi juga tidak sedikit Orang yang tidak peduli Bahkan lupa Untuk membacanya Padahal efeknya luar biasa Semoga kita bisa menjaganya Terima kasih telah menonton!